Inilah 20 finalis Putri Pariwisata di Kabupaten Ias yang akan memperebutkan posisi sebagai Putri Pariwisata Kabupaten Ias. Finalis ini akan dinilai oleh Dewan Juri yang meliputi integritas dan intelektualitas untuk mempromosikan berbagai potensi wisata yang ada di Kabupaten Ias. Putri Pariwisata ini nantinya akan menjadi duta wisata dan mitra pemerintah dalam mempromosikan pariwisata di Kabupaten Ias dan Kepulauan Ias. Ajang Grand Final pemilihan Putri Pariwisata ini diharapkan menjadi bagian dari ajang peningkatan promosi potensi wisata. Dan tujuannya untuk mencari putri-putri pariwisata Kabupaten Ias yang berbakat. Untuk menjadi duta Putri Pariwisata Ias untuk mempromosikan pariwisata di Kabupaten Ias khususnya dan di Kepulauan Ias umumnya. Rencananya Putri Pariwisata akan mengikuti event festival Nias Yohowo tahun 2019 ini, yang kemudian mengikuti pemilihan Putri Pariwisata di tingkat Kepulauan dan Provinsi serta tingkat nasional. Tim Liputan, Kompas TV, Nias, Sumatera Utara